Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini Senang sekali kembali kita boleh bertemu dalam seri Istirahat dalam Kristus Ini seri pelajaran Istirahat dalam Kristus Kita sudah masuk pelajaran yang ke sembilan Dan judul pelajaran yang ke sembilan ialah Ritme Perhentian Sebelum lanjut Kita minta kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir saat ini di tengah-tengah kami Menguasai hati dan pikiran kami Memampukan kami untuk mengerti setiap firman Yang akan kami pelajari saat ini Di dalam nama Yesus Amin Oke puji Tuhan karena kita saat ini masih memiliki waktu Dan waktu yang khusus ini kita akan gunakan Bersama-sama untuk belajar tentang ritme perhentian Kita diperkenalkan kembali dengan istilah musik ritme Ini ramai yang berulang secara teratur Dan kali ini digambarkan pada perhentian Ritme perhentian Kapan perhentian ini dikatakan Dia berulang dan pengulangannya secara teratur Itu berarti ada awalnya Kita akan belajar awalnya Sehingga kita boleh dapatkan makna yang luas Mari kita baca Alkitab kita dalam kejadian pasal 2 Ayat yang ketiga Ini ayat inti kita Firman Tuhan berkata seperti ini Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan Ini perhentian yang kita akan pelajari Dan perhentian ini katanya adalah Satu ritme Dia akan berulang secara teratur Apakah benar seperti itu? Mari kita perhatikan ayat ini Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan Artinya Hari ketujuh itu adalah hari dimana Tuhan berhenti Enam hari Dia melakukan tugas Mencipta Dia berkarya Mencipta dunia Bahkan mengisi dunia ini Dengan tanaman, tumbuhan yang lain Bahkan makhluk-makhluk hidup yang lain Bahkan diciptakan terang, cakrawala, dan lain sebagainya Dan hari yang ketujuh Dia berhenti Nah inilah pekan penciptaan pertama Yang dibuat oleh Tuhan Dan Saudara sadar atau tidak Ritme ini berulang sampai saat ini Oleh karena Anda mau cari Di dunia ilmu pengetahuan manapun Anda tidak akan temukan Satu pekan itu Tujuh hari Anda hanya lihat di kalender Oh satu pekan tujuh hari Diajarkan seperti itu Tapi Taukah anda Bahwa Tujuh hari Sebagai satu pekan Itu dimulaikan Di Eden Dan itu kemudian Berulang secara teratur Sampai saat ini Nah saudara kumar kita pelajari Karena Perhentian yang dimaksudkan disini Disebut Tuhan Pada pekan penciptaan itu Sebagai sabat Sabat Hari perhentian Hari di mana kita berhubungan Dengan Tuhan Karena pada hari sabat Mengingatkan kita bahwa Kita memiliki pencipta yang luar biasa Oh Kalik dunia ini sudah menciptakan Segala yang kita butuhkan Segala yang kita butuhkan Dan bukan hanya itu Ketika kita melihat Bagaimana orang Israel Diperbudak di Mesir Pada akhirnya mereka Bisa dibebaskan Oleh Allah sendiri Dan saudara Sama halnya dengan Saya dan saudara Pencipta kita yang sungguh luar biasa Membebaskan kita dari Dosa yang sudah memperbudak kita Kita beristirahat pada hari sabat Ini adalah satu berkat khusus bagi kita Oleh karena Pada hari itu Pada prinsipnya Allah rindu bersekutu dengan Manusia Sabat Bagaikan sebuah oasis Perhentian surgawi Di gurun gersang dunia ini Yang mungkin membingungkan kita Ini luar biasa Di tengah-tengah Padang gurun yang gersang Oh ada sabat di sana Ada istirahat di sana Dimana kita boleh mendapatkan Kesejukan Kalau di tengah-tengah gersang Di tengah-tengah gurun Kemudian kita temukan oasis Ini sungguh Sebagai permata yang berharga Oleh karena Kita boleh Melepaskan dahaga kita Di sana Nasabat Bagaikan oasis Perhentian surgawi Saudaraku Mari kita melihat Pelajaran demi pelajaran Yang boleh menjadi Berkat khusus bagi kita Pembukaan Untuk perhentian Kejadian 2 Ayat yang kedua Ketika Allah pada hari ketujuh Telah menelesaikan Pekerjaan yang telah dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ketujuh Dan segala pekerjaan Yang telah dibuatnya itu Kembali Dia berhenti Oleh karena 6 hari dia bekerja Dia berhenti pada hari yang ketujuh Nah penciptaan Dimulai dengan Dunia yang gersang Dunia yang gelap Dan tidak ada kehidupan Kemudian sedikit demi sedikit Hal-hal lain Tuhan tambahkan Seperti terang Udara Tanah Tumbuh-tumbuhan Dan lain-lain Nah setelah Tempat kediaman siap Tuhan menciptakan Ritme dunia baru Dengan menempatkan Berapa pengatur waktu Yaitu matahari Bulan bintang-bintang Dan akhirnya Kehidupan Memenuhi dunia Selama Dua hari berikutnya Dan Tuhan Menciptakan Bentuk kehidupan Yang unik Menurut gambar Dan rupanya Dan dia fokuskan Perhatian khusus Kepada manusia Yang disebut dengan Pria Dan wanita Dan dia katakan Oh sungguh Amat Baik Tapi penciptaan Ternyata belum selesai Setelah enam hari Aktifitas kreatifnya Tuhan kemudian berhenti Pada hari ketujuh Perhatikan Bahwa hari perhentian Dianggap Sebagai Bagian daripada Minggu penciptaan Karena dituliskan Enam hari Kemudian Hari ketujuh Jadi enam hari Dia mencipta Hari ketujuh Dia berhenti Dan siklus Mingguan Dimulaikan Di sana Poin selanjutnya Perintah untuk berhenti Ini ayat hafalan kita tadi Yaitu Ketika Allah Selesai Mencipta Ayat yang ketiga katakan Lalu Allah Memberkati hari ketujuh itu Dan mengeduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan Penciptaan Yang telah dibuatnya itu Jadi hari terakhir Daripada pekan Penciptaan Diberkati Tuhan Dikhususkan Khusus untuk Ciptaan Tuhan Sehingga Tuhan Boleh memiliki Keterkaitan Satu dengan yang lain Boleh terikat dengan Manusia ciptaannya Sehingga Allah Boleh bersekutu dengan Dengan ciptaannya yang khusus ini Yaitu manusia Meskipun dunia bebas dari Dosa dan tekanan Tapi manusia Ternyata perlu Mengesampingkan tugas Hari-hari Dan menghabiskan Satu hari penuh Bersama dengan Pencipta Sebagai hari Persekutuan Dengan Dengan pencipta Saudara Apakah kita juga Melakukan seperti itu Ketika dosa Masuki dunia Rasa sakit Kelemahan Dan kekerasan Menggantikan Sukacita Dan kedamaian Karena itu Manusia memerlukan Istirahat Sehingga Manusia Boleh bebas Dari rasa sakit Dari kelemahan Dari kekerasan Yang dialami Oleh manusia Yang berdosa Saudara Pencipta Manusia Sebenarnya Sudah berikan Hari yang khusus Hari yang ketujuh itu Sebagai hari Dimana kita harus Bersekutu dengan Pencipta kita Sehingga kita akan Bebas dari masalah Yang mungkin Menghimpit kita Dari semua Persoalan Kesibukan Kita di dunia ini Ketika Tuhan Merangkum Hukumnya Dalam Sepuluh Perintah Nelihat Dia tambahkan Di sana Dia masukkan Hari sabat Khusus bagi kita Sehingga kita Boleh beristirahat Dan kita mengingat Bahwa dia adalah Kali kita Mengingat bahwa Dia adalah Penciptaan Kemudian Poin Selanjutnya Keluar 16 Ayat yang ke-26 6 hari lamanya Kamu memungutnya Tetapi pada hari Yang ketujuh Ada sabat Maka roti itu Tidak ada pada hari itu Saudara Musa mendorong Orang Israel Kembali untuk Memelihara sabat Sebelum Keluar dari Mesir Mereka sudah mulai Melupakan sabat Karena mereka Sudah diperbudak Di Mesir Dan kemudian Ketika mereka Kembali Menuju ke Tanah Kanaan Saudara Mereka diperhadapkan Dengan Mujizat yang Sungguh luar biasa Yang terjadi Pada hari sabat Ingat hari sabat Tiba-tiba Kita dapati Di kejadian Kejadian pasal 16 Disebutkan Dan orang Israel Sebenarnya Sudah tahu Sabat sebelumnya Begitu mereka Dibabaskan Dari Mesir Sebelum mereka Tiba di Gunung Sinai Tuhan mengingatkan Mereka tentang Pentingnya Perhentian sabat Melalui Keajaiban mana Ala menghubungkan Perhentian sabat Dengan kasih Dan pemeliharannya Bagi mereka Musa kembali Menyebutkan Hari sabat Sebagai Hari yang kudus Sebelum orang Israel Masuk di tanah Perjanjian Nah lihat Pada hari-hari Yang biasa Mereka diperintahkan Untuk memungut Mana Secukupnya Untuk Satu hari Eh Eh Pada hari yang Keenam Diperintahkan Untuk memungut Dua kali lipat Kenapa Besoknya Ada sabat Dan yang luar biasanya Jika ada orang Israel Yang coba memungut Mana Dua kali lipat Di hari yang biasa Keesokan harinya Mananya sudah berulat Tetapi Aninya Pada hari Keenam Hari Jumat Mereka Pungut Dua kali lipat Besoknya Tidak berulat Ada mujizat Di sana Karena Perintah Tuhan Tuhan Mau buat Keajaiban Pada hari sabat Saudaraku Saudara Mau melihat Keajaiban Anda boleh Buktikan itu Jadikan sabat Sebagai Hari Perhentian Hari dimana Anda boleh Bersekutu Dengan Tuhan Kemudian Alasan lain Untuk berhenti Ulangan pasal 5 Ayat yang ke-15 Sebab Haruslah kau Ingat Bahwa engkau pun Dahulu budak Di Mesir Dan engkau Dibawa keluar Dari sana Oleh Tuhan Alamu Dengan tangan Yang kuat Dan lengan Yang teracung Itulah sebabnya Tuhan Alamu Memerintahkan Engkau Merayakan Hari sabat Sebuah Generasi Baru Muncul Setelah Hampir 40 tahun Kemudian 10 Perintah Alah Dinyatakan Di Bunung Sinai Generasi Baru Ini Bersedia Masuki Kanaan Dan Perhentian Yang Dijanjikan Ketika Mengingat 10 Perintah Penekanan Sabat Pada saat Ini Dikaitkan Dengan Kuasa Penebusan Allah Oleh karena Itu Sabat Terkait Dengan Masa Lalu Yaitu Penciptaan Masa Sekarang Yaitu Penebusan Dan Masa Depan Yaitu Ciptaan Baru Ketika Umat-umat Tuhan Yang Ditebus Mendapatkan Tempat Perhentian Yang Baru Jadi Sabat Itu Bukan Hanya Pas Present Tapi Future Juga Dahulu Sekarang Sampai Selama-lamanya Ada Sabat Untuk Kita Anda Boleh Buka Dalam Yesaya Pasal 66 Ayat Yang 23 Ada Ritma Sabat Juga Yang Berkelanjutan Di Dunia Baru Sabat Menunjukkan Kepada Yesus Pencipta Dan Penebus Kita Bahwa Benar Yesus Adalah Pencipta Sabat Itu Sabat Menunjuk Kepada Yesus Sabat Menunjuk Kepada Pencipta Sabat Menunjuk Kepada Penebus Kita Dan Kita Akan Hidup Bersama-sama Dengan Pencipta Kita Penebus Kita Yaitu Yesus Selama-lamanya Di dalam Kerjaan Sorga Poin yang terakhir Yaitu Memelihara Sabat Yesaya 58 Ayat yang ke-13 Apabila Apabila Engkau Tidak Menginja-inja Hukum Sabat Dan Tidak Melakukan Urusanmu Pada Hari Kudusku Apabila Engkau Menyebutkan Hari Sabat Hari Kenikmatan Dan Hari Kudus Tuhan Hari Yang Mulia Apabila Engkau Menghormatinya Dengan Tidak Menjalankan Segala Acaramu Dan Dengan Tidak Mengurus Urusanmu Atau Berkata Omong kosong Sabat Adalah Hari Istimewa Bagaimana Saya Berhenti Pada Hari Sabat Oh Sesuai Dengan Mas 92 Keluaran Pasal 16 Dan 58 Kita Boleh Datang Pertama Memuji Tuhan Memberitakan Tentang Allah Kepada Orang Lain Bahkan Kita Bernyanyi Untuk Tuhan Kita Bersuka Cita Dalam Penciptaan Mengingat Kembali Bahwa Dunia Ini Bahkan Manusia Diciptakan Oleh Allah Kita Juga Mengingat Kebenaran Allah Kita Menemukan Kekuatan Baru Di Dalam Tuhan Ketika Kita Melihara Sabat Kita Juga Boleh Bertemu Dengan Tuhan Bersama Sama Dengan Umatnya Di Gerejanya Karena Itu Kita Gunakan Waktu Yang Spesial Ini Juga Sebagai Waktu Keluarga Waktu Dengan Sahabat Dimana Kita Boleh Berbagi Kasih Satu Dengan Yang Lain Sahabat Juga Dikatakan Sebagai Hari Yang Istimewa Dan Jangan Melakukan Kehendak Sendiri Tuhan Mau Bahwa Kehendak Tuhan Yang Dilakukan Pada Hari Kudus Itu Dimana Kita Menikmati Sahabat Sebagai Hari Yang Istimewa Bahkan Jangan Kita Berpikir Berbicara Tentang Pekerjaan Kita Sehari Hari Fokus Hanya Kepada Allah Pencipta Kita Maka Tuhan Katakan Maka Kamu Akan Bersenang Senang Dalam Buku Di Desa Of Ejas Chapter 28 Halaman 283 Berkata Hari Sabat Bukannya Hanya Untuk Orang Israel Saja Tetapi Untuk Dunia Hukum Itu Telah Diumumkan Kepada Manusia Di Taman Eden Dan Mempunyai Keharusan Yang Tidak Akan Binasa Sebagai Manah Hanya Dengan Sepuluh Hukum Dan Apabila Eden Akan Kembali Memberikan Kembangnya Di Atas Dunia Maka Hari Sabat Tuhan Yang Suci Akan Dimuliakan Oleh Seluruhnya Yang Ada Pada Naungan Matahari Luar Biasa Saudara Karena Sabat Itu Akan Terus Ada Sampai Selama Kelamanya Ritme Sabat Irama Yang Berulang Ulang Perhentian Yang Berulang Ulang Itu Ternyata Menjadi Peringatan Bagi Kita Bahwa Allah Adalah Kali Allah Adalah Pencipta Kita Dan Ketika Dimulaikan Di Eden Itu Akan Terus Ada Sampai Di Eden Yang Sudah Di Perbaharui Jadi Sabat Itu Kekal Makanya Yesus Katakan Anak Manusia Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Saudaraku Jelas Yesus Adalah Tuhan Atas Hari Sabat Karena Itu Kita Perlu Datang Terus Di Kaki Salibnya Setiap Sabat Untuk Memuliakan Namanya Mari kita Berdoa Bapak di Sorga Terima kasih Untuk Petunjuk Firman Yang Luar Biasa Yang Mengingatkan Kami Tentang Pentingnya Sabat Ritme Sabat Akan Terus Berulang Sampai Kekekalan Karena Itulah Kami Mau Datang Di Hadapan Hadirat Memohon Kiranya Engkau Mampukan Kami Mengerti Akan Kehendak Dalam Firman Ini Sehingga Kami Mempraktikan Sabat Yang Benar Sabat Yang Benar Adalah Sabat Hari Yang Ketujuh Dimana Kami Harus Datang Bersekutu Dengan Engkau Tolonglah Kami Untuk Memahaminya Mampukan Kami Untuk Mempraktikannya Karena Kami Selalu Berdoa Hanya Dalam Nama Yesus Tuhan Juru Selamat Kami Amin Puji Tuhan Jika Saudara Meliki Pertanyaan Saudara Boleh Tulis Di kolom Komentar Dan Kita Akan Bersama Sama Belajar Bersama Sama Ketika Saudara Mungkin Bertanya Shalom Sampai Bertemu Pada Edisi Mendatang